Wih mobil siapa nih? Bagus banget, baru nih kayaknya ya? Eh sahabat Otto, mumpung nih sahabat Otto Riri lagi di depan mobil Alphard dan ini merupakan mobil Alphard keluaran paling baru dan untuk project itu ternyata udah punya aksurisnya beberapa nih sahabat Otto yang bisa menambah kenyamanan kalian saat berada di dalam mobil Alphard ini Mobil Alphard ini memang sudah terkenal dengan kenyamanannya tapi kalau ingin mengupgrade kenyamanan kalian lebih-lebih lagi kalian bisa pasangkan aksuris dari Otto Project Kira-kira apa aja sih aksurisnya? Langsung aja kita lihat ke aksuris yang pertama Nah aksuris pertama kita bakal membahas di bagian samping ini sahabat Otto karena sudah terpasang aksuris dari Otto Project yakni door visor atau talang air Nah kita sudah memasang di bagian depan dan juga di bagian belakang karena memang bawaan dari Alphard ini tidak punya door visor Ini tuh berfungsi untuk menalangi air Jadi kalau kalian buka kaca sedikit untuk mungkin kartu atau kartu dan segala macamnya itu nggak akan membuat hujan masuk ke dalam mobil kalian karena sudah ditelangi oleh talang air dari Otto Project ini Dan ini tuh bahannya udah premium banget Ini tuh tebal, kokoh, jadi nggak akan gampang loyo, gampang rusak Dan juga karena memang mobil Alphard ini desain terbarunya memang bagian silvernya ini itu memanjang ke bagian belakang Atau kita sebut juga dengan chrome, itu dari depan memanjang ke belakang Kalian nggak usah khawatir ketika kalian memakai der visor dari Otto Project ini bagian silver atau chrome-nya ini tuh akan tertutupi oleh der visor ini karena kita juga sudah bikin menyerupai dengan bawaannya Jadi itu tuh udah sama loh sahabat Otto Meskipun ini adalah aksuris dari Otto Project yang ada bagian list chrome-nya ini itu sama dengan bawaannya Jadi tidak akan terlihat aneh, tetap akan cocok dengan mobil kalian Sampai juga ke belakang Jadi bagian list chrome-nya itu tidak akan terputus dari depan ke belakang seperti desain asli dari mobilnya Nah sekarang kita lihat ke aksuris kedua yang terpasang dari Otto Project untuk mobil Alphard ini Sahabat Otto, kita pasangkan karpet max matte di bagian lantai mobil Alphard ini Sebagai mana yang kalian tahu, karpet max matte ini memang terkenal dengan bahannya yang premium tampilannya juga mewah dan meng-cover keseluruhan Kalau dari segi bahan, dia itu terbuat dari 4 lapisan premium yang tentunya akan membuat karpet ini bener-bener empuk waterproof dan juga tidak berbau sama sekali saat dipakai Nah ini tuh kitanya polanya bener-bener memperhatikan setiap lekukan lantai mobil Jadi akan membuat karpet ini mengikuti lekukan-lekukannya sahabat Otto sehingga tidak akan ada celah kotoran untuk masuk mengotori lantai dasar mobil kalian Karena kalau udah lantai dasar mobil yang kotor apalagi ketumpahan cairan yang menimbulkan bau itu akan susah banget untuk dibersihkan Nah kalau misalnya karpet max matte ini yang ketumpahan minuman ataupun makanan itu nggak akan berbau dan juga gampang banget untuk dibersihkan tinggal dilap aja itu langsung nodanya memudar langsung nodanya apa ya nodanya hilang kayak gitu Nah karpet max matte ini sudah kita pasangkan disini yang seperti dibilang tadi kalau itu mengikuti setiap lekukan jadi nggak akan menggagu bagian pedal gas dan juga remnya sehingga anti-slip tidak akan membahayakan kalian tetap akan membuat berkendara itu sangat-sangat aman dengan karpet max matte ini terus sampai ke atas juga meng-cover keseluruhannya dan karpet max matte ini juga dilengkapi dengan coil matte coil matte ini itu tuh berfungsi untuk double protectornya gitu sahabat Otto jadi kalau misalnya ini kan berada di bagian lapisan atas kalau misalnya kaki kalian menginjak debu-debunya akan tertampung di bagian coil matte ini sehingga kalau misalnya itu kotor kalian bisa tinggal langsung buka karena sudah ada clipnya di bagian sini ada clipnya di bagian sini tinggal dibuka di kibas-kibas di luar dibersihkan langsung tinggal dipasang lagi di bagian max matte-nya segampang itu dan juga ini sudah kita pasangkan yang warna hitam tapi kalau misalnya kalian punya nih selera lain kalian bisa memilih dan menyocokkan dengan interior mobil kalian ataupun apa yang kalian inginkan kita punya warna coffee brown dan juga warna beige jadi nanti bisa dipilih sesuai dengan selera kalian nah kita bahas di bagian depan tapi kita juga sudah pasangkan karpet max matte ini ke bagian tengah dan juga sampai ke belakang karena kalau kalian membeli karpet max matte itu sudah meng-cover keseluruhannya sampai ke bagasi langsung aja kita lihat ke bagian tengahnya sekarang kita ke bagian row kedua atau bagian tengah dari mobil apart ini mulai dari sudut bagian sini diperhatikan juga nih sahabat auto kalian juga bisa lihat dan rasakan sendiri nanti kalau misalnya kalian pasang di mobil kalian ini tuh bener-bener meng-cover setiap detail mengikuti lekukan dari mobil apart ini nih jadi kalau misalnya kalian memajuin atau mundurin joknya itu nggak akan terganggu sama sekali nggak akan kehalang ataupun nggak akan tersendat oleh karpet yang terpasang di sini karena kita bener-bener mengikuti setiap lakukannya dengan sempurna sahabat auto sampai ke sini dan juga sampai ke sana sama terus juga ada coil matte-nya di bagian sini ini nantinya seperti dibilang tadi itu ini jadi double protector ketika dibersihkan nanti kalian bisa langsung copot dan juga langsung bisa dipasang karena sudah ada clip-nya ini tuh terpasangnya juga sudah merata karena di bagian bawahnya itu sudah full dengan velcro jadi itu akan menempel dengan sangat rapat dengan sangat sempurna dan juga ditambah dengan clip-clipnya yang akan memperkuat karpet ini di mobil kalian nih ini di bagian tengahnya kalau gitu kita langsung juga lihat ke bagian belakangnya yuk! tadi kita udah bahas di bagian depan ke tengah dan sekarang kita sudah berada di bagian belakang mobil apart ini sahabat auto karena tadi dibilang juga bahwa karpet Maxman itu meng-cover dari depan sampai ke bagian bagasi nah ini buktinya bahwa karpet Maxman ini juga sudah terpasang sampai ke bagian bagasinya dan kalau kita lihat dari depan sampai ke belakang itu seolah-olah menyatu sahabat auto tapi tetap mengikuti setiap pekukan dari mobilnya jadi nggak akan ada yang membuat nanti tersendat-sendat atau terhalang-halang saat memundurkan ataupun memajukan jognya karena bener-bener sudah presisi maksimal nah di bagian bagasi ini sama kita juga membuat karpet Maxman ini tuh presisi banget mengikuti setiap pelakukan dari bagian bagasinya ini jadi kalau misalnya kalian membawa barang-barang juga nggak akan langsung menyentuh bagian lantai mobilnya karpet dasarnya terutama karena sudah terlindungi oleh karpet Maxman ini nah kalau kita lihat tadi dari keseluruhan yang saya beroto dari depan row 2 sampai ke bagian belakang ini tuh membuat tampilan mobil Alphard ini yang memang konotasinya dari awal memang adalah mobil mewah makin mewah lagi interiornya dengan karpet Maxman dari Oto Project ini jadi nggak salah banget kalau kalian misalnya memilih memasang karpet Maxman ini di mobil kesayangan kalian ini nah itu tadi dia stories-agsoris untuk mobil Alphard nih ada door visor, terus ada karpet tapi ada lagi nih sahabat Oto yang mesti kita bahas karena ini fungsional banget nih aksorisnya kita lihat ke bagian bawah sini nah ini dia series selanjutnya dari Oto Project yang bisa kalian pasang di mobil kesayangan kalian sahabat Oto karena aksoris ini bener-bener fungsional banget buat kalian terutama kalian-kalian yang punya mobil Alphard nih tapi kalau kalian mungkin yang belum punya mobil Alphard kalian juga bisa beli ataupun cari aksoris ini di Oto Project karena aksoris ini juga ada untuk mobil lainnya dan tentunya kita sesuaikan dengan bentuk mobilnya nah ngomong-ngomong soal menyesuaikan jadi kita tuh memang membuat tiga part tiga bagian trunk organizer untuk mobil Alphard ini bagian kiri, tengah, dan juga di bagian kanan jadi nantinya kalian bisa menyimpan barang-barang kari dalam mobil itu dengan lebih terorganisir ataupun lebih rapi nih sahabat Oto karena bawaan dari mobil Alphard ini sebelumnya kalau misalnya kita membuka bagian trunk cargo seperti bawaannya Alphard itu akan langsung melihat bagian ban cadangannya tapi bagian ini tuh bisa kita manfaatkan dengan trunk organizer dari Oto Project jadi membuat penyimpanan barang di mobil Alphard kalian ini tuh akan lebih banyak lagi sehingga mobil anti banget untuk berantakan nah ini tuh juga udah presisi banget jadi nggak akan membuat kalian tuh kesusahan untuk memasukkannya ataupun memakai aksoris ini nih kita lihat di bagian kanannya ini seperti ini nih sahabat Oto jadi bisa taruh barang disini, disini, dan juga disini lebih rapi pastinya, terus tinggal ditaruh disini kalau misalnya mau pasangnya itu udah pas banget nggak akan perlu usaha lebih keras untuk memasangnya karena kita bener-bener sudah membuat ukuran itu pas banget nih dengan mobil kalian dan juga bagian kirinya sama seperti di bagian kanannya tadi tadi kita udah bahas nih sahabat Oto aksoris-aksoris dari Oto Project yang dibuat khusus untuk mobil Alphard karena memang menyesuaikan ukuran dari mobil Alphard ini tapi nggak cuma itu karena Oto Project itu punya juga banyak aksoris universal yang ternyata juga bisa kalian gunakan di mobil Alphard ini yang tentunya adalah aksorisnya fungsional dan akan menambah kenyamanan kalian saat berkendara di dalam mobil ini di dalam sudah kita pasangkan beberapa langsung aja kita lihat yuk ke dalam nah sudah kita buka pintunya kita langsung masuk ke dalam wow ini kita coba nih injak karpet yang tadi kita bahas tapi nggak karpet lagi nih kita bahas karena sudah ada untuk tempat tisu ini dari Oto Project yang sudah terpasang di bagian headrestnya jadi ini tuh bahannya udah premium banget nih sahabat Oto dan juga desainnya tuh lucu banget ya gitu ya jadi bener-bener akan membuat mobil tidak akan terganggu penampilannya malah juga tetap menyesuaikan kemewahan mobil yang nantinya kalau misalnya penumpang bagian belakang itu butuh tisu tinggal ambil di sini nggak perlu berantakan untuk taruh tisu di sini di sini-d sini segala macemnya yang akan mengganggu kerapihan mobil jadi kalau misalnya udah pasang tempat tisu dari Oto Project ini bisa langsung ambil tisu di sini dan pepasangannya tuh udah gampang banget karena ini tuh kayak tali jam gitu loh sahabat Oto jadi kalian bisa pasangkan melingkar kepada headrest jadi bisa nanti kalian adjust bagaimana pasnya jadi nggak akan longgar gitu ya ini tuh udah pas banget terus selanjutnya kita juga ada akses lainnya sebelah kanan nih langsung kita lihat yuk nah ini sekarang udah berada di bagian ataupun di sebelah kanan mobil Alphard ini di bagian penumpang nih sahabat Oto karena memang juga nih mobil Alphard ini adalah mobil yang berlimpah fitur-fitur kenyamanannya terutama untuk penumpang bagian roh keduanya jadi ini tuh kayak ada kursinya mobil elektrik juga lebih nyaman banget terus juga ada paronami krufnya dan tentunya untuk menambah kenyamanan ini kalian bisa tambahkan why support cushion dari Oto Project jadi kayak bisa lagi menikmati jalan-jalan mau berpergian jauh mau kerja mau bisnis segala macemnya kalian bisa tetap nyaman pakai ini ini tuh udah lembut banget bahannya udah bener-bener premium banget jadi ini tuh bagus banget untuk dipeluk nyaman banget jadi nggak akan risih gitu nggak akan kasar di kulit juga ini tuh bener-bener empuk jadi kalau misalnya kalian peluk dia tuh nggak akan gepeng gitu loh sahabat Oto dia tuh bener-bener akan kembali seperti semula kalian tuh udah cushion dari bahan yang premium dari Oto Project jadi kalian bisa pakai ini di bagian belakang kalau kalian misalnya lagi berkendara di mobil Alphard ini dan nggak cuma itu nih kita juga punya nih sahabat Oto penang aja ini bukan tumbler Oto Project nggak jual tumbler ini adalah tempat sampah yang bisa kalian gunakan ini tuh adalah tempat sampah yang mini tapi ini tuh bisa menampu cukup banyak sampah juga apalagi sampah-sampah tisu seperti tadi ada tisu di sana terus kita setelah memakainya langsung kita buangkan ke sini jadi nggak akan bingung mau buang sampah di mana karena sudah ada tempat sampah dari Oto Project ini ini tuh bisa diletakkan di bagian cup holder karena itu ukurannya sudah menyesuaikan tapi kalau misalnya kalian nggak mau taruh di sini di bagian samping pintu itu juga bisa sahabat atau bisa kalian letakkan juga di sana yang pastinya ini tuh akan memastikan bagaimana kalian membuang sampah itu tidak akan kerepotan tidak akan membuat mobil kalian kotor dan meratakan karena ini tuh ada buat kalian bisa menggunakan fungsinya semaksimal mungkin dan ketika kalian membeli ini nanti Oto Project juga akan support untuk plastiknya jadi nanti akan ada plastik sampahnya di sini ketika misalnya udah penuh tinggal buang plastiknya gitu jadi bener-bener praktis banget Aksaris selanjutnya kita udah ada di luar lagi nih sahabat Oto karena sudah ada door protector di Oto Project yang sudah terpasang di pintu mobil Alphard ini dan ini adalah Aksaris Universal yang bisa dipasangkan di mobil lainnya juga tapi kita juga pasangkan di bagian pintu mobil Alphard ini dan ini tuh berfungsi jadi kalau misalnya kalian membuka pintu di tempat yang sempit mungkin ada dinding ataupun mobil lain takutnya akan terbentur dan menggores bagian bodi mobil kalian ini tenang aja karena sudah dilindungi oleh door protector dari Oto Project ini nah itu tadi dia Aksaris-Aksaris dari Oto Project yang sudah kita bahas tapi masih banyak lagi nih Aksaris-Aksaris lainnya untuk mobil Alphard ini yang bisa kalian pasang terutama Aksaris-Aksaris Universal dari Oto Project jadi kalau misalnya kalian pengen pasang Aksaris tadi dari karpet terus terangkan organizer ada juga door visor dan juga Aksaris-Aksaris Universal yang tadi udah dibahas buat kalian yang pengen pasang ini di toko varis terdekat di kota kalian itu juga udah bisa banget karena Oto Project itu punya jaringan distribusi dari Aceh sampai Papua nih sahabat Oto kalian bisa langsung datang tapi pastikan Aksaris-Aksarisnya asli dari Oto Project dan pengen beli online itu juga udah bisa banget karena Oto Project itu ada di Tokopedia Shopee dan juga Bibi-nya Oto Project bisa langsung check out di sana buat yang pengen belajar di TikTok itu juga udah bisa banget sahabat Oto karena banyak juga diskon-diskon menarik dari TikTok langsung aja follow akun TikTok dan juga Instagramnya Oto Project kalau gitu jangan lupa untuk like video ini share ke teman-teman kalian jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project Oto Project bikin mobil Oto Project bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax